hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel ini pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial sekarang tutorial tentang whatsapp yaitu bagaimana cara memback up manual whatsapp atau data dari whatsapp ini biasanya kalau backup dari HP lama atau lumayan jadul itu cukup sulit karena tidak support Google Drive nya jadi bisa diakali dengan cara seperti ini ini saya akan mempraktekan dengan nih HP saya akan backup dari HP lama yaitu Oppo 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 Neo 7 ke HP yang baru Samsung j7 plus oke sebelum kita lanjut videonya ada baiknya kalian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya Oke saya kasih waktu tiga detik 123 oke terima kasih buat kalian sudah subscribe channel ini dan juga dan juga jangan lupa pencet lonceng notifikasinya agar kalian tidak tidak ketinggalan video video selanjutnya dari channel ini Oke kita lanjut ke tutorialnya Oke kita lanjutkan tutorialnya ini kita mulai dari HP yang lama dulu kalian buka file manager kemudian nah ini kalian pilih kalian cari di internal atau penyimpan internal di folder whatsapp database nah disini ada mgsgstore msgstore dbcrypt ini data-data yang data-data chat kalian nah ini kalian cari yang paling besar ukurannya nah biasanya itu yang bawah sendiri ini kalian simpan atau salin ke ini kalian kirim entah bagaimana caranya ke HP yang satunya lagi ke HP yang baru setelah setelah itu kalau sudah dikirim kalian paksa berhenti whatsappnya caranya pergi ke setelan manajemen aplikasi ini whatsapp ini kalian paksa berhenti dulu supaya tidak terganggu nanti waktu proses backupnya kita lanjut ke HP yang baru di HP yang baru ini saya sudah kirim tadi file-nya nah di HP yang baru ini kalian whatsappnya kalian itu apa kalau kalian kalian hapus datanya seperti tadi masuk ke setelan aplikasi cari whatsapp 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 nah whatsapp ini nih kalian pilih penyimpanan ini hapus data nah kalau sudah seperti ini kembali kalian cari file yang tadi yang sudah kalian kirim ke HP ini dan masukkan ke folder dan masukkan ke folder kata database tadi sebentar sebentar saya cari saya kirim tadi lewat share it nah ini kalian salin saja ke internal kemudian WhatsApp database ini kalian tinti aja ganti kalian ganti nah ini kan sudah yang baru kemudian tinggal masuk ke WhatsAppnya nah ini kalian login-kan lagi sedar nah kalian tunggu verifikasi kodenya Oke sebentar nah ini sudah verifikasi lanjut sebenarnya masih loading kita skip aja nah nanti otomatis akan memulihkan pesan kalau kita lanjut kita tunggu prosesnya kita skip aja ya langsung nah jadinya seperti ini sebentar ini nah ini memulihkan data ini sudah kembali semua datanya yang dari HP ini ke HP ini tadi kan sudah di hapus data jadi ini data yang dari HP ini pindah HP ini Oke ini masih memulihkan tata tunggu aja sampai selesai eh sekian video kali ini semoga bermanfaat ya seperti itu kira-kira tutorialnya ya cukup mudah tidak sulitkan cuma membutuhkan file itu tadi yang bisa kalian kirim bisa kalian pindah lewat laptop atau otg dan semacamnya tinggal kembali atau di restore THW yang baru cukup mudah semoga membantu like jika kalian suka video seperti ini share ke teman-teman kalian agar semuanya tahu tentang ilmu ini dan juga yang paling penting jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Oke sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati